Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau Tyler Sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman semua Untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri Bisa semakin seru dan menarik lagi ya guys Sehingga nantinya bisa bertengger Di rating nomor 1 Amin ya robbal alamin Halo guys Kembali lagi ya bersama Mimin Gimana nih kabar kalian? Tentunya sehat dong? Nah kali ini Mimin akan membahas Tyler Untuk episode nanti malam nih guys Dimana Di Tyler malam ini Sangat-sangat menegangkan Dan sangat-sangat begitu seru banget nih Dimana Akhirnya semua rahasia besar Alia Terbongkar di episode malam ini Penasaran bukan? Simak dan tonton sampai selesai ya guys Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sebelum lanjut Absen dulu dong Penggemar buku harian seorang istri Berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah di Tyler malam ini Kita pun disuguhkan adegan dimana Terlihat bahwa Alia menemui Nana Dan Terlihat bahwa Alia mencoba mengancam Nana Bahwa Alia akan kasih tahu Semua rahasia Nana Mengenai Nana pernah dipenjara Atau menana Manta Napi Tapi Bagusnya disitu Nana Menjawab dengan tegas Bahwa Nana tidak takut Dengan ancaman si tangkurak iblis Alia tersebut Wah nampaknya Nana sudah yakin Ataukah Nana sudah menceritakan itu semua Kepada Mas Dewa ya guys Kalau Nana sebenarnya Manta Napi Dengan tidak melakukan kesalahannya Pastinya adegan malam ini Yang bakal semakin seru Ditambah lagi Di adegan lain Terlihat ya guys Bahwa dimana Pasya Atau Adi Yang menelpon Mas Dewa Bahwa dia akan menceritakan semuanya Kepada Dewa Begitupun dengan Nana Tapi disitu pun Mas Dewa Menyuruh Pasya Atau Adi ini Menceritakannya Di semua keluarga Buana Terlihat ya guys Disitu pun bahwa Pasya Dan semua keluarga Buana Berkumpul di rumah Buana Untuk mendengarkan ceritanya Adi Dan pengakuan Adi Kenapa Adi bisa berbohong Menyembunyikan Identitasnya tersebut Dan tiba-tiba Setelah Adi mau menceritakan Hal itu semua Datanglah si ular kadut Aliong ya guys Nampaknya Alia akan mengancam Adi ya guys Kalau Adi menceritakan itu semua Alia akan kasih tau kepada semuanya Kalau Nana adalah mantan api Tapi nampaknya di episode malam ini Rahasia besar Alia Begitupun dengan Nana Akan segera terbongkar di episode malam ini ya guys Karena seperti yang kita tau Pastinya Pasya Atau Adi ini akan menceritakan semuanya Mengenai Alia Sehingga nantinya Alia pun akan menceritakan ya guys Tentang masa lalu Nana Yaitu pernah di penjara Tapi tentunya si tangkurak siluman ular kadut ini Bakal diusir habis-habisan ya guys Oleh semua keluarga Buana Seperti yang kita tau Kalau rahasia besar Alia Yang mengenai punya suami Yang bernama Prastama Aditya Bu para pun tidak segan-segan ya guys Untuk mengincar Alia Dan mengusir Alia Karena seperti yang kita tau Bahwa Prastama Aditya Ditabrak oleh si tangkurak parah Buana Nah tentunya Di episode malam ini Bahkan sangat-sangat seru Dan menegangkan banget ya guys Karena ada kebusukan si tangkurak aliyong Akan segera terbongkar di episode malam ini Nah makanya itu Jangan sampai ketinggalan ya guys Untuk kelanjutannya Hanya di SCTV Untuk nanti malam Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh